Ya, soalnya setelah datang ya Ya, cepat 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 ya Ya, baik, selamat sekalian Tepat tanggal 12 Juni ya 2023 Dan pada pukul 10 Maaf, pukul 9 lewat 10 menit Waktu di Selatan Barat Saya ada di tol Purbaleni Dan kita akan melihat situasi Yang sedang dilakukan ini Coba keret cepat Jakarta, Bandung Dan kita ini ada di jalan tol ya Dan di samping kiri ini merupakan Stasium keret cepat Jakarta, Bandung Yang ada di dekat luar, Bandung Nah, ini sama sekalian nih Sebelah kiri Yang ada kerennya tuh Ini nanti akan diminta jembatan layang Dari arah Kertajati Ke arah sana ya Eh, Kertajati Tegah luar Nanti ke arah Apa namanya GLBA HGBLA Gelora Bandung Lautan Api Dan ini adalah Sebelah kiri kita Nah ini Stasium keretepat Jakarta, Bandung Yang terhalang oleh Tumbuhan-tumbuhan ya Oleh pohon-pohonan Nah ini Oh, udah nampak ada M2 Uh, mantap Mantap, 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 mantap Oke, semuanya Simak perjalanan kanda Kita akan menyaksikan Untuk uji coba CIT ya Di, nanti saya akan Dipantau di JPO Jebatan penyeberan orang Di KM137 Tempatnya di Kopong Ya, sahabat-sahabat sekalian Ini lintasan kereta cepat Di Arah tol ya Dimana terjadi Pelintasan ya Penyeberangan Dari arah kiri Ke arah kanan Dan ini adalah Menuju arah Jakarta ya Napak disini Kokos sekali ya Sampai sekalian Dan Ini memang bagus View-nya nih Kalau saya ditembak Dengan drone-nya Keren nih Kereta cepat disini Langsung melesat Wush, wush, wush Pokoknya mantap Oke Pantang terus Saya akan nyimak Kondisi Tes ya Tes run Dari EMU SEKI Dan EMU Komodo Dan Istilah tanggal 15 Ini akan ada uji coba Full speed ya Dengan Pak Menteri Yaitu dengan Pak Luhut Wih Doakan semoga Kang Kada bisa naik ya Wih keren Keren Jadi kereta cepat ini Diuji Ini dalam tahapan Tahapan-tahapan Dari merita cepatan juga Lalu juga Beberapa kali uji coba juga Karena Bukan kecepatan yang diuji Namun juga Beberapa pil struktur Yang diuji dengan Kereta CIT ya Nah disinilah Perlu kesabaran Karena tidak mungkin Langsung melesat Kecepatan 380 Jadi Kalau Anda mengatakan Kereta cepat seperti Keong Ya gak apa-apa Ini kemarin Mas ini semangat Di sudut Keong Sampai langsung Tacak gas Di kecepatan 220 Oke sih Nah yang ini nih Maksud saya Nah ini kita akan ada disini Nah disini Spotnya bagus Sudah ada tuh Satu orang tuh Dhani tuh Dhani tuh Dhani Wih Dhani Arisani tuh Dhani Oke ya Jadi kita akan parkir disini Supaya kita nyaman Kita buter dulu Di kopo Sampai sekalian Ini memang Kecepatannya Seguh luar biasa Sekarang ya Di atas 220 km per jam Jadi kita hanya Memantau Mungkin hanya Sekitar beberapa detik Saja ya Karena disini Lintasannya pendek ya Dan disitu Juga mall ya Kita juga Nanti akan memantau Di area Miko Mall Nah disini Disini Para youtuber Sudah siap-siap juga tuh Saya akan menuju ke JPO ya Dan nampak Sahabat kita Kang Amar Channel Lagi ada di lokasi Wih Saya mau payung segala dia Oke mantap 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 Inilah Amar Channel Gimana gimana Jam berapa disini Jam Jam berapa ya Jam setengah 9 Katanya udah lewat ya Katanya udah lewat Dari Galuasa Modo Oh iya Telat Telat Kopie 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 Oke siap Sama-sama ya Mata Mas Amar Oke ini Mas Amar Channel ya Ini sama-sama Kita youtuber dari Ketak Cepat Jakarta Bandung Dan kita akan meliput Pergerakan Dari kereta CIT Yang sedang dalam uji coba Yang kesembilan ya Kesembilan hari nih Tepat tadi tanggal 15 Itu akan full speed Kita doakan Sama-sama sekalian ya Dan mari kita pantau Komunikasi teman-teman Bagaimana Kondisi terakhir Kereta Cepat yang ada di Tegal Luar Yang sedang menuju Kita akan pantau Komunikasi dengan tim kita Yang di lapangan ya Mari kita simak Nah Assalamualaikum Kondisi terakhir Kondisi terakhir Kondisi terakhir Kondisi terakhir Keluar Nah kita baru dapat informasi Sobat kalian nih Masuk ke Stasiun Tegal Luar Siap-siapnya Di arah barat Jika mahu Kondisi terakhir Kondisi terakhir Sekian Selamat pagi Bukan ditunggu Dan diliput Sudah lewat Jembatan Asen Oke siap Kak Garkani Garkar ngomong Caitu ternyata Langsung 14 Eh Karah barat tuh Lewat Jalur 4 Langsung 14 Karah barat Gak berhenti di stasiun Langsung 14 Siap-siap tuh City ID Lost AM 130 Arap-barat Oke kita nunggu sampai sekarang Kebari MUSIT Lost Ke arah barat Kecepatannya Sekitar 200 Wuh keren tuh Komunikasi Komunikasi EmusIT Di jalur utara Melintas Kak Eko dimana Kak Eko Monitor Kak Eko Saya nanti ke JPO 130 86 Saya Masih Di cirinya Ini nunggu Satu lagi nih Bateranya belum penuh Kemungkinan Ke Caya Opat Mungkin Ke 137 Atau Kalau enggak Kepada larang Ke Tanau 11 Lihat situasi Wah Mantep nih Ngebut Di Karawang Bisa Sampai 300 Mantep Pasti jalur Slap track Makin ngebut Tiap hari Sebenarnya Sebenarnya Track track Pasti ngebut Karawang Purwakarta Saya bingung Masih belum Otw ini Masih di Cirenyi Ya pantau terus Kang Denny Mantap Kang Denny Sama sesekalian Jadi nanti Kereta Kita cepat Atau CIT Dari arah Jakarta Di sini ya Dari Halim Itu akan melintas Namun sekali lagi Karena Kita tidak tahu Jadwalnya Kita bisa menunggu Nanti informasi ya Bisa jadi siang Sore atau malam Jadi kita menunggu Semua standby Di beberapa spot Jadi Simak terus Tayangan ini Bersama Kak Anda Dan Jangan lupa Silahkan Anda sampaikan komentarnya Di kolom komentar ya Dan tentu Untuk sempat-sempat Yang belum menemukan Silahkan Anda Eh yang belum menemukan Silahkan Anda Jangan lupa Untuk like, komen, hashtag, stream Agar Anda bisa mendapatkan Perkembangan tentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bersama Kak Anda Englar Indonesia Sampai seri Nah Pak Sudah ada berita nih Dari Jakarta Ketlaju ke Bandung Oke Gue lewat dekat 70 Atur nolong lang channel Saya tunggu di mancung Di Sikawang Ada yang mantau nggak ya Terima kasih Terima kasih infonya Saya Caya 4 Menunggu Di monitor Di monitor Saya di KM 137 JPO KOPO Bandung Mantap 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 Ya Kita sudah dapat kabar Informasi dari lapangan Dimana Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sedang menuju ke Bandung ya Sampai sekalian Oke kita pantang terus ya Tempat pada pukul 10 Lewat 35 Waktu Sepin Barat Kita akan menuju Dari arah Jakarta Di sini Di Mikomol Dan menuju ke arah timur Yaitu ke arah kegeluar Bandung Ya Sampai sekalian Nampak sudah datang ya Ini dia Kereta cepatnya Dan Kecepatannya Luar Biasanya Tepukul 10 ya, sekejap sahabat sekalian, hanya beberapa detik ya nampak dari kejauhan CIT menuju ke arah Tegaluar begitu cepatnya nih sahabat sekalian wih, keren, 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 keren oke, kecepatannya lebih dari sekitar 220 kelihatannya nih kencang banget, padahal disini ada tikungan wih, mantap, mantap dan inilah para teman-teman yang sudah, gimana, gimana mantap, cepat banget ya lebih kayaknya lebih, lebih lebih dari 220 lah ya, mantap, mantap ya, mantap, mantap, mantap ya, mantap, mantap ya, mantap ya, mantap, mantap ya, mantap, 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 mantap ya, mantap, mantap, mantap ya, mantap, mantap, mantap ya, mantap, mantap, mantap ya, mantap, 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 mantap Barusan lepas sekali ya Kecepatan yang sangat luar biasa Ini kecepatan lebih dari yang standar Kalau kemarin-kemarin diperkirakan sekitar 200 Kayaknya sekarang lebih kencang lagi Karena barusan kita hanya bisa menikmati sekitar 5 detik ya Oke dan ini mudah-mudahan bisa melihat lagi dipercepat lagi Dan kebutuhan memang ditasar disini agak sedikit berbelok ya Sehingga agak diturunkan kecepatannya nih Wih mantap 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 Dan kita menunggu kedatangan dari Bandung menuju Jakarta Kita masih menunggu sahabat sekalian Tunggu informasi dari sahabat-sahabat dari lain lokasi Di belos Untuk stasiun ke luar Nanti saya merawat ke sana Ya itulah sahabat sekalian Komunikasi kita dengan para youtuber di beberapa lokasi Sebagai informasi untuk kita bisa menangkap Momen-momen yang sangat luar biasa Untuk sahabat sekalian Mantap Oke Lampunya sudah napak ya Nah ini Wih keren banget Oke ini kita bandingkan dengan jalan tol ya Wuhh Oke dapat pada pukul Sebelas lebih ya Wuhh Keren banget Makin tinggi sahabat-sebelian Kecepatannya Melintas di area JPO ya Ini sekitar tadi Perbarunya Setengah jam Saya menunggu Dan setengah sudah tiba lagi Wuhh Keren 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 Aduh Hanya sekenap Hanya sekenap Wuhh Tuh Lihat tuh mas Amar tuh Wih Lagi kontennya Dan itu adalah dari Pihak desa marga ya Oke Sip Ya sama-sama kalian Kita patuh lagi Kondisi ya Sudah lewat Buah Padung Cepat Mantap Oke Kita akan menunggu Pendatangan lagi Dari arah Bandung Menuju Jakarta Oke Kita simak lagi ya Pendatangan MU Dari arah Tegal Luar Bersama Kakanda Engelah Indonesia Mantap Ya baik Sampai-sampai kalian Demikian pantauan Uji Kereta cepat Jakarta-Bandung Yaitu MUCIT Yang dari arah Jakarta Dan ke arah Bandung Dan hari ini Tadi saya mematau Sampai dengan 4 kali ya Ini sampai sore Sampai-sampai kalian Sekarang pada pukul 12 Lewat 25 Untuk Sebarat Ini masih berlangsung Sampai dengan sore hari Namun karena Saya ada keperluan Sampai di saja dulu Dan tidak simak Untuk sore hari Jambang Karena Engelah Indonesia Mantap Oke Sampai-sampai kalian Saya pamit ya Oke Saya pamit ya Oke Karena saya harus ke kantor dulu Silahkan dilanjut Pantauan Kertat cepatnya Mantap 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 Oke Mas Amar Oke Terima kasih Assalamualaikum Wadahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton